Usah cari ilmu di Uwas, beliau tak ada ilmu, ilmu hanya milik Tuhan dan insya Allah ilmu ada di Al-Quran Bismillahirrohmanirrohim Ya, ada orang nanya sama saya Habib, gimana pandangan Habib tentang Ustaz Abdul Somad Ya, Ustaz Abdul, Abdul Somad, anjuran saya, tonton videonya sebanyak mungkin Ya, download, bagikan, seberluaskan, itu orang pinter, insya Allah orang soleh Itu orang pinter, pinter, cerdas gitu, termasuk orang yang EQ-nya tinggi Termasuk orang pilihan, untung Indonesia punya orang-orang seperti beliau, ya beruntung Kalau ada videonya, bantu di-share, ajak orang untuk nonton Biar Islam ini semakin bagus Ya, kalau ada ulama-ulama yang bagus, ya kita harus sampaikan, ini orang bagus Ini orang baik, di-Iko, ikuti ajarannya Tegas orangnya, dan ilmiah Jawabannya semua dengan ke-il, ke-ilmuwan Ulama kita, khusus Ustaz Abdul Somad, dijaga oleh Allah SWT Dan bisa memberikan penyerahan kepada masyarakat Indonesia khususnya Tentang lawasan-lawasan keislaman yang luas Yang dengan ilmiah Allah SWT itu semua bisa menghadirkan kenyamanan dalam beribadah Ketentraman bagi hubungan antar masyarakat Dan yang paling kita harapkan dengan itu semua Masyarakat Indonesia akan lebih beragabis Tegas dengan Allah, bisa memaksimalkan ilmiah-ilmiah keislaman dalam tim Youtube tulisannya Abdul Somad Nah, nanti keluar deh Ilmu-ilmu yang istimewa, yang luar biasa dari beliau terpindah Kepada yang mulia Kihai Haji Abdul Somad LCMA Waktu dan tempat kita berikan seluas-luasnya Allah masyarakat ala Sayyidina Muhammad Allah masyarakat ala Sayyidina Muhammad Ulama kita, Sat Abdul Somad Masya Allah Saya berjumpa dengan beliau sekira 2013 Kalau saya enggak salah 2013 Dan saya masih ingat ketika saya datang ke kajian subuh beliau Itu yang datang 30 orang Masya Allah 40 orang Tapi dari situ pun saya sudah tahu ini ulama luar biasa Maka saya sempat mengatakan pada waktu itu Seandainya kalau saya pergi ke Pekan Baru Nah, kalau saya tinggal di Pekan Baru Pasti saya datang ke tempat beliau setiap hari untuk menimba ilmu Jadi kalau seandainya teman-teman sudah datang disini Sudah hadir disini Ada di Pekan Baru Kemudian Enggak memanfaatkan adanya ulama-ulama besar disini Ada Ustadz Mustafa Umar Ada Ustadz Abdul Somad Maka rugi luar biasa Ini somat, somat Levelmu apa? Kampret Cebang Levelmu setidak sebanding Ustadz Somad Mudah dia 37 lebih umurnya Eh Cakrawala Tingkat berpikirnya Memang levelnya Ustadz Somad Hanya orang-orang cerdas Lihat-lihat sajalah Siapa yang menjadi pendukung goblok Berarti memang yang dipilih goblok Goblok kan uang seribu kan Pasangannya seribu men Saya sendiri Bekas kapir begini Bangga ada Ustadz Somad Bangga saya Ada teman juga Berdakwa di lapangan Kenapa hantum iri sama Ustadz Somad Gampang kalau iri Belajar ke Maroko sana Belajar pintar-pintar Supaya tidak timbul rasa iri Dengki Ini yang hasut Tantang yang begini Jangan dikira kita Ustadz-Ustadz ini Ini tidak berani Oh Kesenangan dunia yang model bagaimana Saya belum rasa Hidup yang model bagaimana Yang belum saya rasa Sekarang yang tertinggal Hanyalah pengabdian kepada Allah Jadi orang-orang yang berpenyakit Di dalam hatinya Melihat Ustadz Somad Kesana kemari berdakwa Dasar Dasar Harta dengan tidak bekerja Niat Inal a'malu Biniat Jadi dia terus iri Timbul Dengkih di dalam hati Ustadz Somad ini Diundang terus Berapa dia dapat amplop Loh Saya kan nonton Terang setuju Ada seorang Fraksipan Bersama dengan Pengurus MUI Pusat Di sebelah sini nih Ada Makhluk dua orang Satu dari sekretaris NU Satu dari sekretaris Satu dari Banser Apa Gak Densus itu cuma ada di polisi Itu tadi saya sudah mulai dengan Muka Nima Gak Oh jangan pakai-pakai istilah Densus Densus itu hanya ada di Gultor Densus Densus Kopassus Dan Densus Polisi Jangan suka-suka diakui yang begitu Ngarang-ngarang Densus Densus 88 itu tukang tangkap teroris Bukan tukang tangkap orang Islam Jangan salah paham